Halo saya Jok Bapak jangan lupa pantau Lugas TV ya jangan lupa juga subscribe like and comment Oke bray mantap saat itu setelah Hai selaturahmi berhubungan dengan masyarakat ada keluhan-keluhan Nah kemudian mengatakan kepada saya saat itu terus saya katakan bahwa di wilayah hukum Polsek Cilogon banyak juga lahan-lahan Kenapa tidak kita garam ini ini panen pertama di lahan yang satunya itu menghasilkan empat ton Kebetulan juga animo masyarakat sekitar masyarakat pada umumnya wilayah Polsek Cilogon itu sangat antusias ya Dari komunikasi dengan Pak Bapin dan itu pemesanan dari rekan-rekan Bapin dalam penjualan itu luar biasa Dateng sampai ke kebun bahkan bisa memetik Golden Melon memetik sendiri kemudian berfoto dengan Pak Polisinya Pak Bapin Oke sahabat Dugas TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow luar biasa sore hari ini Sabtu ya 18 Juni 2022 program kita libas lintas bincang-bincang bersama Badia Senaga tentunya di studio satu Dugas TV Cilogon Banten nah langsung dari kita Tentunya di sekitar kota Cilogon sudah mengenal apalagi dengan dengar dia hobi tani dan mempunyai gagasan yang luar biasa siapa beliau AKBP Purnairawan Karep Waluyo selamat sore bang Salam sejahtera untuk kita semua saya Karep Waluyo AKBP Karep Waluyo yang saat ini sudah Purna dari Dinas Kepolisian Yang tadinya saya bertugas berdinas di Polsek Cilogon, Polres Cilogon, Polda Banten Sahabat Dugas TV mohon diluruskan nanti komandan pertama menjabat Polsek di Polda Banten AKBP benar? Betul, betul Oh benar ya AKBP, Polsek, oke Supaya gak penasaran, sahabat Dugas TV saya akan tanya kepada narasumber kita Pertanyaan pertama adalah bisa komandan dimana saja bertugas waktu menjadi kepolisian dari mana awalnya? Baik, baik bang Saya pertama Dinas Kepolisian di Polda Metro yaitu tahun 1988 1988 yaitu di Polda Metro Jaya sebagai anggota Sabara Polda Metro Kemudian tahun berikutnya tahun 1992 saya mutasi pindah ke Polres Jakarta Timur Sampai kemudian saya menjabat sebagai anggota Polsek Pulung Gadung, Jakarta Timur Selama sampai 2022 Nah kemudian saya sekolah Setelah sekolah 2002 kali bang ya? 2002 2002 sekolah Nah kemudian 2003nya saya ditugaskan ke MAPES Polri yaitu di lembrikat Polri Artinya udah perwira? Siap Oke, 2003 udah perwira 2005 di lembrikat 3 tahun saya pindah ke Polra Banten 2005 Sampai kemudian saya purna di Polsek Cilegon, Polres Cilegon, Polra Banten Oke, 17 tahun di Polra Banten? Betul Wah, luar biasa Sampai Dugas TV, menarik nanti ya Karena prestasinya luar biasa Kanda, bisa Polsek Cilegon, wilayah hukum ada berapa kecamatan? Iya, untuk Polsek Cilegon sendiri ada 2 kecamatan Yaitu Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Jombang Jadi 2 kecamatan membawai 10 kelurahan Kecamatan Cilegon 5 kelurahan, Kecamatan Jombang 5 kelurahan 10 kelurahan? Betul Oke, boleh gak tau sahabat Dugas TV sudah berapa lama menjadi Kapolsek Cilegon? Saya menjabat di Polsek Cilegon semenjak tanggal 19 Januari 2021 Oh, setahun setengah, kurang lebih? Betul, betul, betul Oke Saya purna nya per 1 Juni 2022 Digantikan dengan? Digantikan dengan Komisaris Polisi Doharun Siregar Sarjana Hukum Wow, luar biasa Oke Bang Apa pendangan Abang? Khususnya wilayah Polsek Cilegon selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun setengah Tentunya diantara masyarakat kecamatan Cilegon sama Jombang ini heterogen Apa melihat Abang selama 1 tahun setengah ini? Apa kondisi seperti apa untuk masyarakatnya? Keraipan Lokannya, silakan Bang Baik, baik Selama saya menjabat kurang lebih 1 tahun lebih Ya di Polsek Cilegon Membawa 2 kecamatan Alhamdulillah Kegiatan-kegiatan kepolisian di masyarakat berjalan lancar baik Baik itu terkait masalah pelayanan dan Penanganan harkam tikmas Ya Tidak ada hal-hal menonjol Selama saya menjabat Alhamdulillah Ambilah berjalan dengan aman, tertik Ya Begitu Bang Artinya masyarakatnya Nerima Artinya sangat luar biasa ya? Bisa bekerja sama antara rekan-rekan Polsek saat itu Dengan warga masyarakat Terbina, terjalin komunikasi yang luar biasa Oke, dari tahun 1988 sampai pensiun 2002 Apa pengalaman suka-duka yang Abang dapatkan di kepolisian Yang tidak bisa dilupakan? Oh, ini pertama saya menjabat jadi polisi Sehingga sampai saya purna Dan luar biasa Saat itu saya tugas di Folda Metro Yang luar biasa Kepadatannya Di situ hutan, hutan beton di Jakarta Oke Kemudian saya Tahun 2008 saya menjabat Kaposek di Angsana Itu luar biasa Jadi yang tadinya di hutan beton Ini benar-benar di alam sesungguhnya Oke Wow Dan di situ saya Sampai sekarang sangat-sangat Saya merasakan keunikannya Kenapa? Unik Saat itu Sekitar tahun 2009 Terjadilah banjir ya Banjir yang banjir rutin Saya saat itu ada kegiatan Rapat di pores Karena banjir Saya naik perahu bang Iya Naik perahu Saat naik perahu saya bawa motor Begitu setelah turun Sepatu saya tidak ada Oh Hanyut Itu sampai sekarang Waduh Masor Karena tadinya saya di polderan metro Kemudian bertugas di Polsek Angsana Saat itu Polsek Angsana Ada di Pores Pandeglang Itu kesan-kesan yang luar biasa Sampai sekarang Masih mengingat Unik gitu Ya Itu Itu bang Oke Itu yang unik Sebetulnya banyak ya Kesan-kesan Oke Mungkin ini yang intinya Sahabat dukasi Bibi ingin tahu Ya Beliau Menjabat Satu tahun setengah Di Polsek Telegon Tentunya membawai dua kecamatan Jombang dan Telegon Bertani Dan membuka Peguyupan Kapti Emas Dengar-dengar Dan Sudah ada hasilnya Yaitu Melon Golden Betul Ah Sebelum sahabat nugas TV nanti Komandan ini menjawab Kita putar dulu Youtubenya ya Tanah kita sungguh Menanti untuk disentuh Ayo kita segera bangun Menanam di lahan tidur Hidup hanya sebentar Mengapa kita berduka Ambil pacul dan parangmu Kelolalahan tidur Bersatu padu kita sambut Ajaklah semua teman Bertani muda Hidup Mulia Teruskan Kerja Orang tua Oke Kumandan ini sambil jalan Mungkin Kumandan bisa jelaskan Kumandan Ini persoalannya Apa ini Kumandan Bisa jelaskan Siap Ini ide ini dari rekan-rekan kita juga Dari para Babin Ganteng Mas Posek Cilegon Saat itu Setelah Selaturahmi Berhubungan dengan masyarakat Ada keluhan-keluhan Kemudian Mengatakan Kepada saya saat itu Terus saya katakan Bahwa di Bilai hukum Posek Cilegon Banyak juga lahan-lahan Kenapa tidak kita garap Sesuai Dengan Perintah Pimpinan kita Saat itu pimpinan kita Pak Kapolri Pak Kapoldan Dan Pak Kapores Membuat namanya Ketanan Pangan Berawal dari situlah Kemudian Ada sedikit pengalaman saya Terkait Masrah Bercocok tanan Di bidang buah Itu saya terapkan Saya ajak itu Warga Babin Ganteng Mas Untuk melihat Lokasi Setelah kita Ketahui Kita lihat Kemudian kita izin Kepada pemilik Maupun warga Setempat Yang memang Tidak Belum Diolah dengan baik Datang Datang ke situ Setelah kita cek Tiga hari kemudian Langsung kita Lakukan action Wah Tiga hari langsung Oke Itu Tahun berapa itu Pak? Diperkirakan Bulan berapa itu Saya Melakukan Kegiatan Guyuk Babin Kaptipas Bertani Golden Melon Bersama Pertani Binaan Tanggal 17 Februari 2022 Oh Baru Oke Namun demikian Berbekal pengalaman Tentunya ya Kita lakukan Saat itu Action Kita garat Kita bagi tugas Antara Babin Mana Melakukan Pemaculan Penggarapan Lahan Kemudian juga Nanti kita beli Peralatan Pertaniannya Semua dilakukan Pemaculan oleh Guyuk Babin Kaptipas Wow Oke Kumanda Tentunya Sebelum Di Di Ceregon Adakah Waktu Kumandan tugas Di Polda Banten Sudah melakukan Hal yang sama? Ya Itu Sebetulnya Berawal dari Pengalaman saya Di 2006 Saat itu Saya Pindah di Polda Banten Yang sebelumnya Di Polda Metro Saya Pindah ke Polda Banten Saat itu Saya Bergabung lah Ke masyarakat Bermain Bermain Ke Warga Masyarakat Yang sedang Bertani Oke Jabatan pada saat itu 2006 Saya Pamin Biroop Sepolda Banten Oke Jadi Kita Komunikasi Bertanya 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 Kemudian Ditantang oleh Petani itu Kenapa Bapak Tidak Coba Kemudian Saya Beranikan Diri Untuk Mencoba Alhamdulillah Waktu itu Saya Membuka Lahan Sekitar 3 hektare Kita Tanamkan Semangka 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 Dari Semangka itu Allah Berikan Ijin Dengan Ijin Allah Saya Menghasilkan Sekitar 13 Atau Tonasenya Sekitar 70 ton 70 ton Pertama Menggarap Yang 3 hektare Yang 3 hektare Wah Luar biasa Jadi Dengan Permodalkan itu Ketika Ada Keluhan Di Masyarakat Ketika Di Polsek Ceregon Makanya Tadi Tadi Tenang Kita Kopi Dulu Artinya Sudah Ada Model Di Sata Oke Kemandan Apa Tantangan Yang Kemandan Hadapi Artinya Tidak Gampang Pada saat Pandemi Masih Artinya Sosialisasi Penyeluhan Ke Masyarakat Ketika Melakukan Akses Seperti Apa Respon Daripada Masyarakat Artinya Begini Awalnya Dari itu tadi Pak Babin Sering Berkomunikasi Pada masyarakatnya Mengatakan Seperti itu Kenapa Tidak Kita Tidak Tampung Sekemampuan Kita Walaupun Hanya Sedikit Kemampuan Kita Ada Manfaat Bagi Warga Setempat Dari Situ Kita Lakukan Bahkan Yang Kita Mau Ijin Abang Jadi Yang Tahap Pertama Itu Kita Tanam Sekitar 3000 3000 Pohon Di Lahan 3000 Meter Menghasilkan Menghasilkan Abang Menghasilkan 8 ton Golden Melon Yang itu Yang kemarin Disaksikan Kapolres Kapolres Pak Wali Kota Ini Panen Pertama Di Lahan Yang Satunya Itu Menghasilkan 4 Ton Oke Luar biasa Yang Totalnya 8 Ton Oke Sekarang Ini Sudah Ada Barang Cara Untuk Distribusinya Penjualan Seperti apa Baik Baik Dan Disinilah Saya Mengajarkan Rekan-rekan Babin Kampik Mas Bagaimana Kita Melakukan Terjun Kedunia Pertanian Kemudian Berbagi Pengalaman Untuk Mengelola Pertanian Tersebut Kemudian Juga Kita Mengajarkan Bagaimana Menjalankan Pemasarannya Manajemen Pemasarannya Itu Saya Ajarkan Semua Pengalaman Saya Saya Berikan Kepada Rekan-rekan Babin Salah Satunya Adalah Mas Aibah Ferijal Yang Saya Kasih Tugas Untuk Berkoordinasi Yang Memang Sebelumnya Sudah-sudah Kita Lakukan Kerjasama Untuk Mendatangi Selah Satu Perusahaan Buah Dan Pangan Oh Oke Dan Berjalan 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 Ya Datang Kesana Kemudian Mengantarlah Itu Hasil Panen Ke Salah Satu Perusahaan Besar Yang Biasanya Ada Supermarket Supermarket Diterimalah Disana Oke Tidak Sesuai Dengan Kebutuhan Di Pasar Apakah Melon Golden Melon Ceregon Ini Cukup Diterima Atau Memang Rasanya The best Atau Seperti apa Ini Alhamdulillah Kebetulan Animo Masyarakat Sekitar Masyarakat Pada umumnya Wilayah Polsek Cilegon Itu Sangat Antusias Dari Komunikasi Dengan Pak Babin Dan Itu Pemesanan Dari Rekan-rekan Babin Dalam Penjualan Itu Luar Biasa Datang Sampai Ke Keput Bahkan Bisa Memetik Golden Melon Memetik Sendiri Kemudian Berfoto Oke Kemudian Depensiun Tentunya Dengan Kegiatan Ini Tentunya Lebih Luas Lagi Waktunya Adakah Kedepan Ini Untuk Fokus Untuk Dibilang Pertanyaan Betul Saya ingin Memotivasi Rekan-rekan Junior Saya Utamanya Yang ada Di Polsek Cilegon Dan Antusias Sekali Abang Jadi Sekarang Kami Membuka Lahan Kedua Yang pertama Lahan Pertama Itu Kita Buka Sekitar 3.000 Pohon Sekarang Sudah Menambah Kita Buka Lahan Kedua Seluas 4.000 Meter Itu Karena Antusias Masyarakat Jadi Men-support Mendukung Program-program Pak Polisi Babin Kam Timas Kemudian Menyerahkan Lahannya Sekitar 4.000 Meter Itu Antusias Karena Memang Harapan Kami Polri Dalam Babin Kam Timas Bisa Berkomunikasi Dengan Baik Bisa Membina Warganya Selain Sebagai Polisi Yang Mengakserakan Tugas-tugas rutin Kesibukannya Mampu Dan Bisa Bersama Masyarakat Petani Minang Menggarap Petani Golden Melan Oke Sahabat Dugas TV Bang Kalau ada Sahabat Dugas TV Punya Lahan Kosom Dengan Melihat Ini Sangat Luar Biasa Dan Berencana Kira-kira Dari Pihak Abang Nanti Ada Waktu Tidak Dipanggil Bersedia Enggak Di Polsek Celegon Tentu Nanti Ada Dari Polsek Polsek Lain Tentunya Di Wilayah Hukum Polsek Celegon Wow Luar Biasa Terbuka 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 Apalagi Sudah Pensiun Ada Waktu Banyak Oke Tentunya Abang Betani Itu Butuh Modal Dan Niat Abang Melihat Dengan Potensi Salah Satu Melon Golden Ini Cukupkah Menambah Pendapatan Buat Masyarakat Nanti Ke depannya Insya Allah Harapan Kami Seperti Itu Jadi Selain Memberikan Ketahanan Pangan Juga Pendapatan Dalam Sisi Ekonomi Dari Situ Warga Merasakan Merasakan Disitu Kita Terbuka Masyarakat Itu Kita Juga Memberikan Diskon Khusus Ya Artinya Kita Memberikan Harga Tidak Tidak Kaku Kemudian Dari Situlah Warga Masyarakat Bisa Membeli Kemudian Menjual Dan Mendapatkan Hasil Lumayan Artinya Ada Tambahan Ya Luar biasa Menarik Ini Zawak Lugan TV Yang Luar Biasanya Adalah Ini Semua Dikerjakan Pemodalannya Adalah Oleh Rekan-rekan Guyuk Babin Kapitmas Posek Cilegon Oh Gotong Raya Mengerjakannya Dari awal Dari awal Untuk Pembuatan Lahan Atau Seperti Apa Tentunya Masyarakat Juga Dilibatkan Tanan Lahan Han Berlar Warga Binaan Wow Luar biasa Oh Artinya Warga Dilibatkan Tentunya Ada Penghasilan Artinya Dibayar Ya Wow Sahabat Lukas TV Selain melod ada rencana apa ini Ya ini kita buka Lahan kedua, mohon izin Pemirsa Lukas TV Kita membuka lahan kedua Tanam pertama, jadi kalau lahan pertama Tadi lahan pertama sudah penanaman yang kedua Kita buka lagi lahan kedua Lahan kedua penanaman pertama Besok akan digaraf Pemaculannya, pengolahan sawahnya Oke Bang, tadi yang saya sampaikan kepada Sahabat Lukas TV awal Bahwa Mabes, Polda Dan tentunya Pemkot Celegon Sudah mengapresiasi Bentuk apresiasi dari Mabes, Polda Sama Pemkot Celegon, apa sih bang? Silahkan bang, sampaikan bang Sebetulnya penghargaan itu Dari mulai Kapolres Mengapresiasi dan dukung Mempotifasi kegiatan-kegiatan Babin Kaktipas di Goyuk Petani Godon Melon, ya kemudian kita dipanggil Broadcast, dipanggil ke Polda, memberikan Pengalamannya Ya, memberikan pengalamannya Apa yang setelah dilakukan di Petani Di Goyuk Babin Kaktimas Pose Celegon Kemudian kita juga dipanggil ke Mabes Untuk dilakukan komunikasi wawancara Wah, luar biasa Jadi saya juga gak bisa lagi bertanya apa lagi Bang Babin Kaktimas Masyarakat tahu kan Soal keamanan Untuk menjari kondisi Ternyata ini Ini programnya Polri Atau Polda Atau apa nih bang Yang bisa langsung Bersosialisasi penyuluhan Terkait dengan Tani ini Ya pastinya Pastinya memang Dari timbran kita Baik dari Kapolri Pak Kapolra Pak Kapolres Terkait masalah ketahanan pangan Ya kan Itu termasuk juga disini Ada Dir Dimas Yang memotivasi Men-support Para anggota Babin Untuk turun ke warga masyarakat Melakukan pendampingan Memberikan penyuluhan Apapun terkait masalah Kebaikan-kebaikan Di masyarakat Bang Ini Tentang keluarga nih Ya kan Bapak Polisi Nah cani-cani Sejauh apa dukungan keluarga nih Terutama ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Anak Dan istri saya Itu dari awal mendukung Waktu saya buka Pertama tahun 2006 Justru Saya sebagai pelaksana lapangan Istri sebagai manajer Mencatat semua komputernya Nah Ada di Babin Kapitipas nih Saya membuat seperti itu Jadi kalau dulu Saya waktu 2006 Membuat istri saya sebagai Komputer hidupnya Ini saya yang Saya buat komputer hidupnya Ialah Babin Kapitipas Oke Dengan maksud apa Dapat Menyerap pengalaman-pengalaman Yang saya punya Walaupun hanya sekedarnya Wow Luar biasa Sahabat Lugas TV AKBP Jadi besar Pecetus Ataupun membuat Suatu Terobosan Kelompok Kelompok lah ya Bahasanya seperti itu Yang direspon masyarakat Dan juga mungkin Sahabat Lugas TV Senusantara Akan merespon Apa Terobosan yang dilakukan oleh Abang kita ini Salah satu Bang Oke Bang Mungkin Bang Terkait ini lagi Pertanyaan terakhir Untuk Melod ini Mungkin edukasi Buat Semua jajaran Kepolisian Baik juga TNI Babinsa Supaya Menciptakan Kreatif-kreatif Artinya Supaya Masyarakat itu Hubungan Antara Kepolisian Sama masyarakat itu Adalah Begitu Baik 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 Pastinya Kami Pihak Kepolisian Walaupun saya sekarang Sudah Purna Kepolisian TNI Pemda Artinya Itu adalah Satu mitra Dalam Membina Masyarakatnya Untuk Keamanan Dan lain sebagainya Disini Terobosan-terobosan kami Banyak Sebetulnya Bersama Muspika Tentunya Polsek Koramil Dan kecamatan Itu bermitra Baik Dalam apapun Untuk Masalah-masalah Terobosan-terobosan Seperti di bidang pertanian Apapun Di usaha-usaha lain Hanya Saya berpesan Jangan takut Untuk memulai Oh Jangan takut Untuk memulai Kita berusaha Berdoa Ikhtiar Kalau Rekan saya bilang Duit Doa Doa Usaha Ikhtiar Tawakal Tawakal Duit Ya Sama D Doa U Usaha I Istihan Dan T Tk Tawakal Oke Wow Luar biasa Sama Duker TV Bang 2024 Tahun Politik Kita melihat Di Apa ya Di kehidupan Kalau sudah pensiun Dari kepolisian Apalagi AKBP Adakah niat Nanti Ke dunia politik 2024 Saya Tekankan Saya yakinkan Saya tetap Akan Berusaha Di Usaha Di masyarakat Artinya Melakukan Di bidang pertanian Oke Saya tetap tekuni di bidang pertanian Membantu Siapapun Dalam hal ini Sementara saya Sedang Mem-support Mendukung Rekan-rekan Babin saya Rekan Siapapun Siapapun Dan masyarakat Untuk terjun ke Dunia pertanian Kenapa Sesungguhnya adalah Negara kita Dan negara agraris Ya kan gitu Jangan sampai Yang dikatakan Pak Presiden Kita Lahan banyak Cuman masih banyak Import Tapi minimal Kita melakukan sedikit-sedikit Ya Kalau ini Sedangkan bersama-sama Yang negara kita Agraris Seharusnya tidak Melakukan import lagi Oke Luar biasa Abang kita Di 2024 Kemungkinan tidak Berpolitik Namun fokus Kepada masyarakat Dengan ilmunya Terkait dengan Tani Ataupun Palawija Wow luar biasa Wah luar biasa Mungkin yang Terakhir Bang Silahkan menyampaikan Ucapan terima kasih Kepada Program Dilibas ini Kepada masyarakat Celegon Khususnya Polsat Celegon Khususnya Muspika Kecamatan Celegon Silahkan Bang Baik Terima kasih Bang Baniasinaga Saya terima kasih Bisa hadir Pada hari ini Suara ini Di Lukas TV Ya Saya minta Rekan-rekan Dalam hal Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Baik Di tingkat Kecamatan Ataupun Seluruhnya Para Rekan-rekan Polisi Ya Bisa bekerjasama Kepada Media Terutama disini Adalah Pak Baniasinaga Dilugas TV Untuk Menjalin komunikasi Menjalin kebersamaan Untuk Mendukung Masyarakat kita Pemimpinan kita Dalam Mengelola Wilayahnya Mendampingi Membina Masyarakatnya Wow Luar biasa Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Pertama sekali Menjabat Di Polsek Polda Banten Adalah Yang berpangkat AKBP Abang saya ini AKBP Pernierawan Kareulu Polsek Celegon Yang menarik Sahabat Lugas TV Ratusan Pabrik Industri Yang ada Di Celegon Ini Ternyata Masih ada Lahan Pertanian Di beberapa Telurahan Bahkan Di Polsek Celegon Termasuk Kecamatan Celegon Dan Jombang Adalah Masyarakat Penduduk Terpadat Ya Namun Ada Beberapa Lahan Kosong Yang dimampatkan Dan sudah Berhasil Buktinya Dan Menciptakan Lapangan Pekerja Bagi warga Masyarakat Sekitar Tentunya Ini Harus Berkelanjutan Dengan Masa Pensionnya Beliau mengatakan Siap Untuk Dipanggil Menjadi Sosialisasi Ilmu Yang dia Meliki Tentunya Di bidang Keilmuan Kepolisian Juga Dan ilmu Yang dilapati Di bidang Petani Akan Terus Dibagikan Kepada Masyarakat Yang membutuhkan Saya kira gitu ya Kumandan Betul Terima kasih Kumandan Luar biasa Baru kali ini Lugas TV Mendapat suatu Wow gitu ya Dimana Narasumber kita Kali ini Polisi Polisi Dan Oke Mungkin Lugas TV Pengen tau Mungkin orang tuanya Petani kali Apakah orang tua Kumandan Petani Siap Siap Orang tua saya Saya hidup di Keluarga Pegai Negeri Ya Pegai Negeri Jadi Tepatnya dimana itu Di Komplek Beran Angkatan Darat Oh Angkatan Darat Saya juga Dari kecil Di Jakarta Jadi sebenarnya Minim ilmu pengetahuan Tentang pertanian Oke Kalau gak salah Dengan niat Kalau gak salah Mungkin ada senior abang Yang kepolisian Yang waktu itu Kalau gak salah Pangkatnya itu Bintang 3 Orang kita Palembang Menjadi Tani Sukses Komjen Susno Duhadi Akan Mau mengikuti Jejak beliau Insyaallah Kita terjun ke pertanian Sesuai dengan Negara kita Negara agraris Terima kasih Sekali lagi Kemudian Nanti Kalaupun ada kegiatan Penyeluhan Mungkin tim kita siap Apalagi nanti Ke lokasi Kita akan siap Terima kasih Dukungannya abang Demikian Sahabat Lugas TV Yang bisa kami sampaikan Dari Studio 1 Lugas TV Terkait Sosok Daripada AKBP Perderawan Karep Uluyo Mantan Kapolsek Dan Di masa Ilmunya yang Dibilikinya Tentang pertanyaan Telah dibuktikan Dan sudah Dinikmati Oleh Masyarakat Kota 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 Ceregon Khususnya Kepada Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Ceregon Tentunya Masa Pinsinannya Dia siap Untuk membantu Lagi-lagi Kepada Masyarakat Yang membunuhkan Terima kasih Sahabat Lugas TV Demikian Yang bisa kami Sampaikan Langsung Dari Studio 1 Lugas TV Sampai jumpa Memberikan Penghargaan Berupa Biagam Kepada Abang kita ini Narasumber kita ini Bentuk Adresasi kami Kepada Narasumber kami Dada program Libas